Nah ini aku mau nunjukin bahwa ada 3 rest area di sepanjang jalan tol Semarang, Solo. Dan yang pertama, sekarang kita sedang menuju ke rest area kilometer 429. Nah rest area ini diberuntukkan bagi pengguna jalan tol sebagai tempat beristirahat sejenak ataupun makan, dan juga bagi yang ingin ke musola ataupun ke toilet selama dalam perjalanan jarak jauh. Nah disini terdapat pusat oleh-oleh khas Semarang yang bisa kalian beli disini, barangkali ada yang belum sempat beli, jadi di rest area ini juga disediakan tempat oleh-oleh. Dan disini juga terdapat pusola dan juga toilet. Dan seperti kalian bisa lihat, disini adalah pemandangan di luarnya, juga terdapat stun penjual makanan dan minuman. Selain itu, juga dilengkapi dengan ATM Center dan juga aneka kuliner yang bisa kalian temui disini sambil beristirahat sejenak di rest area ini. Terima kasih telah menonton! dan tampak juga parkiran mobil yang sangat luas. dan tidak hanya tadi, disini pun juga terdapat lagi beberapa toilet yang bisa kalian gunakan disini. Nah guys, jadi fasilitas dari rest area kilometer 429 ini sangat lengkap ya guys. Karena selain bisa sebagai tempat istirahat dan ke toilet, kalian juga bisa ke musola, kuliner dan juga kalian bisa sekalian beli oleh-oleh disini. Yang semuanya sudah tersedia menjadi satu lokasi di rest area kilometer 429. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 dan di belakang. ATM Center dan Pusat Oleh-Oleh disini terdapat bomb bensin dan fasilitas yang ada disini meliputi terdapat sebuah musola toilet umum bagi laki-laki dan perempuan dan disini terdapat ruangan khusus untuk area istirahat dan disini juga terdapat aneka kumunir kelas Jawa Tengah yang bisa kalian beli disini sambil beristirahat di rest area ini disini juga terdapat bomb bensin mini dan ini ada Indomark juga disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengguna jalan tol yang sedang dalam perjalanan juga bisa berhenti disini untuk istirahat melepas lelah menunaikan ibadah sholat dan juga bisa mengisi bahan bakar minyak serta berbelanja di beberapa UMKM yang tersedia disini dan di rest area kilometer 487A ini juga tersedia toilet umum bagi pria dan juga wanita yang bangunannya terbuat dari kontainer bekas dan biliknya pun lumayan banyak disini juga terdapat Indomaret dan di rest area kilometer 487A ini juga terdapat posko kesehatan dan juga jasa pijat refleksi nah guys segini aja video dari aku semoga video ini bermanfaat terutama untuk kalian yang lagi mau mudik oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya